Pemirsa Agung Toyota Jambi menggelar ajang kompetisi badminton dan dance bagi pelajar SMA di kota Jambi. Bertajuk Agia School Time bertempat di salah satu mall di kota Jambi pada 5 hingga 8 Oktober 2023. Bertempat di salah satu mall di kota Jambi, Agung Toyota Jambi menghelat kegiatan yang bertajuk Agia School Time. Merupakan ajang kompetisi battle badminton dan dance competition spektakuler yang perdana digelar di kota Jambi. Agia School Time dilaksanakan mulai tanggal 5 hingga 8 Oktober 2023 yang diikuti oleh 10 sekolah menengah atas di kota Jambi dan telah melalui babak penyisihan oleh Agung Toyota dengan roadshow pada masing-masing sekolah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada Jumat pagi. Brands Manager Agung Toyota Jambi Sipin Ihsan Hafirudin mengatakan, Agia School Time diselenggarikan untuk mengapresiasi minat para siswa terhadap olahraga bulu tangkis dan dance. Selain itu juga bertujuan mensupport pemerintah dalam bidang pengembangan minat dan bakat serta meningkatkan Brands Image All New Agia. Agung Toyota mengadakan acara Agia School Time. Sebenarnya acara ini adalah kita lanjut dari sekolah-sekolah di seluruh Jambi, hampir 8 sekolah ya Pak ya. Kita mencari-cari sebenarnya menyalurkan hobi dari anak-anak kesiapan di sekolah Jambi, pertama di bulu tangkis sama dance. Kita mengadakan secara bulu tangkis dance profisien. Jadi finalnya sekarang injak tos. Kita menangkap kalau anak-anak kutu ini. Tentangnya Agia, karena Agia itu salah satu pemerintah yang pasti cocok dengan anak muda, sama anak SMA kuliah. Kita akan merasa di tangan pas sekali ini, dengan cara ini sekretnya. dengan anak SMA juga bisa masuklah ke wadah kami karena olahraga ini juga masih. Oke, pemerintah dalam hal ini men-support pastinya dengan akibitas ini kan juga, mereka men-support dengan izin dan juga OPD dari sisi, apa Pak? Olarraga ya. Sini nasi olahraganya juga men-support. Karena mereka, mereka ini perlu dicatat ya Pak ini, paling perlu dicatat. Menariknya, kegiatan ini merupakan kompetisi olahraga pertama di Jambi yang dilakukan di mal yang diselenggarakan oleh agung Toyota Jambi dan diharapkan dapat terus digelar di tahun-tahun berikutnya serta dengan jabang olahraga lainnya. Lina Liska, JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan. Terima kasih.